Intro Assalamualaikum Halo, jumpa lagi dan dan ngebahas alat atau gadget kekinian yang bisa dibilang jarang dipake tapi sekali dibutuhin alat ini penting banget, ya pompa udara buat ban mobil, motor, atau bola nah di video kali ini ngebahas bukan sembarang pompa udara atau air pump yang bikin capek pegel harus pompa manual tapi pompa canggih, cuma di charge saja dan pastinya portable oke langsung kita unbox dulu oke ini dia boxnya Enusik TP03 tire pump, disini juga ada gambar dari electric pumpnya kita cek ke samping, nah disini bisa dipake buat ban mobil, ban motor ban sepeda dan bola, kita cek lagi ke samping, disini ada lighting, sudah OLED display lalu tekanan bannya 150 PSI berikutnya wireless lalu automatic stop, dan baterainya ini 4000 mAh dengan kombinasi 2000 mAh x2, oke kita cek ke belakang, disini ada spesifikasi lengkapnya saya tampilkan saja di layar sambil buka segelnya ini oke dalam box kecil ini kita cek ada apa saja pertama kita dapet user manualnya nah disini lengkap dengan gambarnya ya jadi lebih informatif lalu berikutnya selang inflasinya lalu kabar charger USB type C mantap berikutnya seperangkat nozzle atau pentil ya dan terakhir ini air pumpnya masih plastikan, kita buka dulu oke ya seperti ini wih, ternyata besar juga ya cara rapikan dulu yang ada di atas meja ini di skip saja oke dilihat dari desainnya lumayan cakep detail finishingnya cukup rapi dan apik keseluruhan bodinya ini berbahan polikarbonat jadi berasa lebih ringan nah untuk ukurannya juga masih pas ya di tangan jadi bisa banget portable gak ribet di bawah-bawah di sisi paling atas disini ada lampu LED dan lubang-lubang angin lalu di tiap pinggirnya ada lubang untuk pompa selangnya di sisi paling bawah disini juga ada grill angin dan port charger USB type C lalu di bagian sisi kanan disini ada suite on off berikutnya di paling depan disini ada LED display dan di bawahnya ada tombol menu atau tombol operasi disini berbahan karet lalu balik ke belakang disini juga ada grill angin atau ventilasi angin ya dengan adanya oleh display lebih memudahkan memonitoring tekanan udara pada ban atau bola disini juga bisa diatur benda apa saja yang dipompa pengaturan mode unit tekanan udara dan mengatur tingkatan tekanannya pasang dulu selang inflasinya setelah pas terpasang baru suite on nah disini display ada di pengaturan default tombol M ini berfungsi untuk mulai pompa selain itu juga tekan M 3 detik untuk mengubah unit atau satuan tekanan ya bisa dilihat disini satuan unitnya lalu tekan cycle untuk merubah mode disini preset mode nya bisa dinaikkan atau diturunkan ya settingan tekanan udaranya tinggal tekan tombol plus dan min ini nah disarankan penggunaan jangan lebih dari 10 menit jadi harus di stop dulu baru suite on lagi untuk test pertama saya coba dulu bola futsal ini dan disini ukuran tekanan bola awal ya nanti kita pompa melebihi dari tekanan ini saya bikin kempes dulu sampai 0 PSI oke kita mulai pompa nih nah disini lumayan agak noise juga ya suaranya tapi ini normal kok rata-rata kompa portable seperti ini wah cepet ya kurang dari 1 menit lanjut sekarang kita coba ban motor saya nih tekanan awal di 23,5 ini sih sebenarnya kurang angin ya biasanya 26 saya coba kempesin dulu sampai 0 PSI oke langsung puter lagi kunci selangnya biar gak bocor langsung kita mulai sampai 26 PSI cepat cepat saja ya mantap ya disini sekitar 1 menit termasuk cepat nih cakep di penghujung video untuk harga alat atau gadget kekinian 500 ribuan enusik air pump ini menawarkan baterai lebih besar tekanan yang kuat dan tentu saja build quality nya yang cukup baik di harga yang setara brand pesaing masih ada pakai baterai 2000 mAh so menurut saya ini worth it banget kalau mau beli cek link sellernya di kolom deskripsi ada diskon juga loh oke sampai jumpa di video selanjutnya dadah nur pamit wassalam selamat menikmati